Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Seperti yang gue bilang waktu bacain komentar, kalau nggak bakal ada breakdown Ultraman Dekar episode 19, karena udah kelewatan jauh waktunya. Tapi gue bakal bahas yang berhubungan dengan Ultraman Dekar episode 19. Kalian udah tau lah ya kalau Kengo Manaka balik lagi di Ultraman Dekar episode 19. Nah nggak lama setelah episode ini tayang, akuin Twitter Regate Rasaka atau pemeran Kengo Manaka diserang oleh fans. Mereka menuliskan kata-kata kotor karena nggak mau lagi melihat kehadiran Kengo. Mereka juga kecewa kenapa yang comeback malah Ultraman Trigger. Gue nggak tau yang menyerang ini dari negara mana, tapi ini beneran tol... Kalau mau kritik ya silahkan aja kritik, mau langsung ke aktornya juga nggak masalah. Tapi jangan sampai menyerang aktornya secara personal. Yang ngikutin channel ini dari lama udah tau lah, kalau gue juga nggak suka dengan karakter Kengo. Gue juga sering ngatain karakter ini dengan sebutan smile-smile cringe. Tapi yaudah nggak perlu aktornya sampai diserang, apa yang gue dapetin dari menyerang aktornya? Apakah tiba-tiba dia langsung berubah? Selain itu, ketika Regatera Saka dikasih adegan kalem, gue bisa melihat dia beneran New Generation 3. Daigo Madoka kan sifatnya juga kalem. Sekali-sekali doang paling ngelawaknya. Dilihat dari background karir aktornya pun sama. Mereka sama-sama anggota boyband Jepang. Jadi beneran merasa New Generation 3, Kengo adalah Daigo versi baru kalau konsisten dengan sifat kalemnya. Tapi nggak perlu dibandingkan juga sampai kayak gini. Nah tapi dari sini gue mikir, sepertinya ini yang salah dari pihak produksi. Entah sutradara atau penulis gue nggak tau, yang jelas bukan Regatera Saka-nya. Kita flashback di tahun 2021 saat Ultraman Trigger masih tayang. Regatera Saka bahkan mendapatkan ancaman pembunuhan karena memerankan karakter Kengo. Artinya banyak yang nggak suka dengan karakter ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa karakter ngeselin ini nggak diubah? Kalau diubah nggak akan merusak cerita kok. Udah time skip 10 tahun kan ceritanya. Kita anggap aja itu karakter development. Jadi apa alasan karakter cringe ini dipertahankan? Supaya ikonik. Biar diingat terus kalau dia ngeselin. Tapi kan itu malah membahayakan mental atau bahkan nyawa si aktor. Ya semoga yang nonton video ini nggak ikut-ikutan menyerang. Kalau kalian nggak suka silahkan protes atau kritik. Tapi jangan sampai menyerang apalagi sampai ada ancaman pembunuhan. Untuk penulis atau sutradara, tolonglah ubah karakter si Kengo. Udah banyak loh yang protes. Bahkan sampai aktornya pengen dibunuh, masa ia masih dipertahankan? Nah untuk Regatera Saka, lo kan aktor ya harus totalitas dong. Jangan cuma bagus dia karakter cool. Harus bisa improve lebih banyak. Tapi yang paling utama tetap salah Suburaya sih. Dia punya bakat untuk memperankan karakter cool, tapi malah disiasiakan sama Suburaya. Malah dikasih karakter yang cringe. Dan terakhir jangan lupa smile-smile untuk Regatera Saka. Oh ya ini buat yang bingung. Emang jeleknya karakter Kengo apa sih? Kan cuma smile-smile doang. Kalau kalian mikir cuma karena smile-smile doang, kalian salah. Jarkon smile-smile sebenarnya nggak ada masalah. Asal dipakai di waktu yang tepat dan jangan keseringan. Tapi ini sering banget timingnya nggak tepat. Ignis lagi dalam keadaan bahaya, Kengo malah teriak smile-smile. Ada burung lewat, dia juga terlihat smile-smile. Apa fungsinya coba? Terus di Ultraman Decker episode 7, dia masih aja pecicilan. Dan juga mukanya cengengesan nggak jelas. Masa ya 10 tahun nggak ada yang berubah dari dia? Terus impian dari Kengo juga nggak masuk akal. Alasan dia bertarung karena ingin semua orang tersenyum. Ada 7 miliar manusia di bumi mustahil mereka bisa tersenyum semua. Apakah dengan hanya mengalahkan monster orang-orang bisa tersenyum? Terus yang pengangguran gimana tuh? Atau mereka yang miskin? Nggak mungkin kan cuma ngalahin monster, mereka langsung auto tersenyum. Mereka juga butuh duit. Dan di Ultraman Decker, dia masih dengan impian yang sama. Harusnya diubah dikit dong. Masa ya selama 10 tahun dia nggak sadar? Kalau impian itu mustahil. Oh iya, ternyata membuat semua orang tersenyum itu mustahil. Tapi setidaknya gue pengen melindungi senyum-senyum mereka. Itu jauh lebih masuk akal loh. Makanya gue mikir yang salah itu Bukarega Terasaka, tapi pihak Suburaya yang entah dengan alasan apa, mereka masih mempertahankan karakter ini tanpa adanya perubahan. Padahal karakter ini udah banyak yang nggak suka. Bahkan aktornya pun mendapatkan serangan. Eh bentar, kalian ada sadar sesuatu nggak? Oh iya, intronya belum diputar. Putar dulu intronya. Nah itu aja yang bisa dibahas. Sekali lagi kalian jangan ikut-ikutan menyerang kalau nggak suka. Ntar malah bundir bahaya loh. Kalian nggak suka silahkan aja protes, silahkan kritik. Dan buat yang suka itu hak kalian. Dan jangan gara-gara banyak yang bilang nggak suka, kalian juga ikut-ikutan nggak suka. Itu selera kalian jangan sampai orang lain merubahnya. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini. Follow Instagram gue, Proyogariski65. Donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax